Bantang menyerah, semangat juang tinggi, solusi yang terbaik Kepuasan pelangkah, adil dan berbudaya Yang membuat kami menjadi yang terdepan Melangkah dengan pasti, tak berhenti di sini Hanya satu yang pasti, pasti yang terbaik Kami takkan berhenti, selalu bersinergi Menjadi yang terdepan, memberi yang terbaik PT Ashabah, selalu di hati PT Ashabah, selalu di nanti PT Ashabah, melayani Indonesia Kami berikan, yang terbaik untuk semua Kami takkan berhenti, selalu bersinergi Menjadi yang terdepan, memberi yang terbaik Melangkah dengan pasti, tak berhenti di sini Hanya satu yang pasti, pasti yang terbaik Kami takkan berhenti, selalu bersinergi Menjadi yang terdepan, memberi yang terbaik Integritas, bantang menyerah Semangat juang tinggi, solusi yang terbaik Kebuasan pelanggan, adil dan berbudaya Yang membuat kami, menjadi yang terdepan Yang membuat kami, menjadi yang terdepan Integritas, bantang menyerah Semangat juang tinggi, solusi yang terbaik Kebuasan pelanggan, adil dan berbudaya Yang membuat kami, menjadi yang terdepan Melangkah dengan pasti, tak berhenti di sini Hanya satu yang pasti, pasti yang terbaik Kami takkan berhenti Kami takkan berhenti, selalu bersinergi Menjadi yang terdepan, memberi yang terbaik PT Ashabah, selalu di hati PT Ashabah, selalu di hati 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Selamat pagi semuanya Selamat pagi dan selamat datang Saya ucapkan untuk bapak-bapak Dan ibu-ibu semua yang terhormat sekalian Terima kasih telah meluangkan waktunya Untuk bergabung bersama kami pada siang hari ini Sebelumnya perkenalkan Saya Johannes Tejas Jaya Saya yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini Saya adalah seorang co-manager Di Production Printing Department Ashabah, Jakarta Acara ini disponsori oleh PT Reno Indonesia Sukses Merupakan perusahaan yang bergerak Di industri kreatif sablon digital Dan digital printing supply Dan salah satu produknya adalah Reno Easy Paper Yang telah teruji di mesin develop tentunya Dan juga oleh PT Digital Sarana Intimedia Yang merupakan perusahaan distributor Material cetak digital printing A3 Untuk kertas tiker merek Kuantak, Kuantak Max Selain itu juga ada merek Felix Kuler Jones Media, Teknova, Murim, dan Mako Dalam webinar kali ini Kami mengambil tema yaitu Di setiap kesulitan pasti ada peluang Maksud kami disini adalah Bagaimana kita bisa melihat Bencana masif COVID-19 ini Sebagai peluang untuk bisa survive Bahkan berkembang Seperti yang kita tahu bersama Bisnis digital A3 selama ini Yang ramai dijalankan oleh Bapak dan Ibu Sekalian mungkin adalah printing service Tapi mungkin kita sebagai bisnis owner Kadang belum melirik bisnis Yang selama ini ternyata bisa dikembangkan Dan dimaksimalkan lebih jauh lagi Yang akan kami bawakan hari ini adalah Tentang bagaimana kita Memaksimalkan digital printing Dengan melihat peluang-peluang Yang selama ini belum kita jalankan Oke Sebelum kita memulai lebih jauh Akan saya perkenalkan Pembicara-pembicara kita yang akan Berbicara pada siang hari ini Yang pertama Beliau adalah Bapak Puji Ilafian Perwakilan dari PT Asabar Yang kedua adalah Bapak Isyadi Mulyawan Perwakilan dari PT Rino Indonesia Sukses Dan juga Bapak Beri Bahari Beliau adalah perwakilan dari PT Digital Sarana Intimedia DSI Oke Sebelum kita mulai lebih jauh lagi Akan saya undang Bapak Edi Kusuma Wijaya Selaku General Manager Develop PT Asabar Dan juga Bapak Jemi Kue Selaku Area Sales Manager Indonesia Timur Untuk memberikan sepatah Dua patah kata Silahkan Bapak Edi dan Pak Jemi Oke selamat siang Terima kasih Johanas Selamat siang Bapak Ibu Salam sejahtera dan salam kenal untuk kita semua Puji syukur kepada Tuhan atas kesehatan dan kesempatan yang baik ini sehingga kita dapat berkumpul siang ini Terima kasih untuk waktu dan kesediaan Bapak Ibu mengikuti webinar kami siang ini di tengah kesibukan yang ada Pada kesempatan ini kami ingin berbagi pengalaman peluang bisnis untuk kita semua dan semoga ini dapat bermanfaat untuk pengembangan bisnis Bapak Ibu ke depan seperti yang kita ketahui saat ini sebagian besar kita dalam kondisi yang mungkin tidak mudah di tengah pandemi PSBB WFH omset kita semua menurun persaingan tambah ketat profit juga semakin tidak baik namun kita harus tetap optimis pandemi akan segera berlalu dan kondisi akan kembali kondusif bisnis akan mulai kembali bergairah dan pasar akan kembali normal kami juga percaya bahwa di setiap kesulitan akan ada peluang dan kesempatan namun pertanyaannya seberapa cepat kita sadar dan ikut ambil bagian atau kita hanya mau tinggal diem dan terus mengeluh saja dan biarkan orang lain yang duluan saya yakin sekali inilah saat yang tepat dimana kita harus mulai mempersiapkannya menyambut kondisi normal di tahun depan khususnya setelah vaksin COVID-19 diberikan Develop Asaba adalah brand Jerman yang sudah tidak asing lagi baik di segmen graphic art untuk production printing mesin khususnya print on demand dengan mesin-mesin dan solusi pendukung lainnya seperti cutting plotter dan lain sebagainya dan juga mesin-mesin MFP untuk segmen office lengkap dengan solusi-solusi kami yang terintegrasi kami adalah perusahaan besar dengan reputasi baik yang sudah dikenal lama kami selalu melakukan continuous improvement dari waktu ke waktu di support langsung oleh prinsipal kami Konika Minolta Jepang kami juga memiliki tim support tim training marketing dan bisnis development yang handal yang senantiasa memberikan konsultansi dan edukasi bisnis kepada semua pelanggan kami didukung oleh tim teknik yang terlatih berpengalaman dan certified dari Konika Minolta tidak sedikit pelanggan besar kami yang puas dan trust sehingga kembali repeat dalam menggunakan produk dan layanan kami banyak solusi yang akan kami bisa sharing dalam webinar ini juga ada partner-partner kami dari Reino dari DSI yang profesional yang kami yakini akan bisa memberikan nilai tambah bagi customer Bapak Ibu sekalian dengan bekal itu semua kami optimis bahwa Asaba dapat menjadi mitra Bapak Ibu yang saling menguntungkan dalam waktu dekat ini untuk kita dapat tumbuh dan sukses bersama demikian kiranya perkenalan singkat yang dapat saya sampaikan sekali lagi terima kasih atas waktu dan partisipasi Bapak Ibu selamat mengikuti acara ini terima kasih selamat siang Oke terima kasih Pak Edi untuk kata sambutannya untuk selanjutnya akan saya undang Bapak Jemi Kue selaku area sales manager Indonesia Timur untuk memberikan sepatah dua patah kata silahkan Pak Jemi baik terima kasih kesempatan yang diberikan buat saya pagi hari ini pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan ya kita bisa berkumpul semua dalam keadaan sehat bisa mengikuti acara webinar ini karena kata kuncinya adalah sehat dulu ya jika kita sehat maka kita akan mengeluarkan ide-ide action dan bisa memberikan suatu peluang seperti judul yang disemputkan tadi saya ingin menyapa dulu nih yang sudah kami undang nih dari Pulau Kalimantan dari Balikpapan selamat pagi Bapak Ibu terus dari Samarinda selamat pagi Bapak Ibu dari Melak ada juga di Melak selamat pagi Bapak Ibu terus nyebrang ke Sampit selamat pagi Pak terus kita ke arah Banjarmasin selamat pagi Bapak Ibu arah selatan lalu selanjutnya ke arah barat Pontianak selamat pagi Bapak Ibu dan Pontianak dan sekitarnya ada di Sungai Pinyu selamat pagi juga karena jam sana masih satu jam lebih lambat ya selamat pagi Bapak Ibu dan ada di Singkawang juga ya selamat pagi Bapak Ibu saya ucapkan lalu saya ada undang juga di Sulawesi Sulawesi ini di saya mulai dari Sulawesi Tengah di Palu selamat pagi Bapak Ibu lalu ke arah utara di Manado selamat pagi Bapak Ibu dan di Gorontalo ada unit juga kita ada mesin selamat pagi Bapak Ibu nah sesuai dengan tema yang telah disebutkan tadi oleh Pak Edi Kesuma yaitu di setiap kesulitan pasti ada peluang nah peluang seperti apa banyak yang bertanya-tanya kepada saya melalui peluang seperti apa nah sebenarnya peluang itu bisa kita lihat bisa kita dengar di acara ini peluang itu buat kita semua nantinya saya pikir kata sambutan saya tidak panjang supaya mempersingkat waktu kembali ke MC terima kasih selamat pagi terima kasih untuk Pak Edi dan Pak Jemi untuk kata-kata sambutannya oke untuk mempercepat waktu untuk selanjutnya waktu dan tempat akan saya berikan kepada pembicara kita yang pertama hari ini yaitu adalah Bapak Puji Ilavien saya ingatkan untuk jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom Q&A dan akan nanti kita bahas di sesi Q&A berikutnya oke silahkan Pak Puji terima kasih Pak Johanes bismillahirrahmanirrahim selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu para peserta seminar webinar dengan develop ya di sini perkenalkan saya Puji Ilavien saya selaku trainer supervisor di teknik service develop saya juga selaku masih aktif mengajar di Politeknik Negeri Jakarta di sini saya akan berbagi belajar mencoba untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan develop print production machine dengan tema di setiap kesulitan pasti ada peluang oke baik saya akan mulai dengan mesin develop 3070 print production oke ya kita akan memperkenalkan sebuah produk develop ini merupakan produk unggulan dari mesin develop Ineo plus 3070 mesin ini adalah mesin print production yang cukup banyak sekali telah di install di beberapa customer kita kebetulan mesin ini juga memiliki speed yang luar biasa ya mulai dari 70 ppm meskipun demikian meskipun mesin ini merupakan light print production namun performance-nya fleksibilitasnya durabilitasnya termasuk yang terbaik diantara mesin-mesin develop yang pernah ada sebelumnya oke untuk pengembangan produknya sendiri jadi develop Ineo plus 3070 ini merupakan produk generasi ke-6 ya sebenarnya dari lini produk develop untuk seri degasnya sendiri merupakan generasi ke-3 dari seri sebelumnya yaitu Ineo plus 3070 dimana improvement-nya Bapak Ibu sudah bisa untuk mencetak berbagai macam kertas dengan ketebalan hingga 350 gram per meter persegi nah untuk kemampuan yang luar biasa itu tentunya kemampuan ini mampu untuk mencakup kebutuhan di dunia kemasan khususnya kemasan yang menggunakan kertas yang tebal kemudian fleksibilitas dari kertasnya Bapak Ibu kita bisa untuk mencetak stiker vinil kertas-kertas yang merupakan yang sudah disupport oleh salah satu rekan kita juga di SE atau di Easy Paper Rhino itu untuk berbagai macam jenis fleksibilitas produk yang berbeda apa saja highlight dari develop Ineo plus 3070 yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui untuk kecepatan cetak develop 3070 ini memiliki konsistensi cetakan yang luar biasa dengan gramatur yang 350 dia hanya turun hingga 10% jadi tidak terlalu ekstrim sekali penurunannya dia bisa maksimum di kecepatan 70 ppm dengan menggunakan kertas standar dari gramatur 62 hingga 210 gram kemudian 210 hingga 350 kecepatannya akan turun hingga 46% kemudian kemampuan cetaknya untuk ukuran A4 dan ukuran A3 hanya berkurang sekitar 18% jadi memang tidak terlalu signifikan antara gramatur kertas ukuran A4 dan ukuran A3 jadi kalau A4 itu kecepatannya bisa 70 ppm sedangkan untuk kertas A3 kertas yang bisa dicetak hingga 45 lembar per menit jadi memang luar biasa untuk kemampuan cetaknya kemudian untuk paper feed kemampuan feedingnya Bapak Ibu bisa tambahkan beberapa paper feeder unit yaitu PF707M by default develop 3070 sudah memiliki 2 jenis 2 buah tray tray 1 dan tray 2 dengan tambahan bypass namun Bapak Ibu bisa tambahkan dengan paper feeder yang luar biasa ini paper feeder ini memiliki kemampuan untuk feeding hingga 350 gram per meter persegi kemudian angin samping kanan kiri yang membantu PF untuk mencetak sehingga kertas tersebut tidak mengalami paper jam jadi kemungkinan untuk paper jam sangat rendah sekali menggunakan paper feeder ini karena sama seperti mesin offset umumnya develop 3070 sudah menduplikasi teknologi itu namun kemampuan lebihnya adalah develop 3070 memiliki tambahan tray hingga beberapa tray yang bisa Bapak Ibu install di sini untuk paper feeder sendiri maksimum bisa hingga 3 unit jadi Bapak Ibu bisa tambahkan hingga 11 tray 11 tray ini memungkinkan Bapak Ibu untuk mencetak hingga kemampuan 15.390 lembar cetakan dengan tentunya 11 kategori kertas yang berbeda nah ini yang luar biasa dari digital printing dibandingkan dengan konvensional printing Bapak Ibu bisa mencetak dengan 11 jenis kertas yang berbeda tanpa ada make credit time yang cukup lama gitu ya di digital printing ini Bapak Ibu cukup untuk menyimpan mesin develop 3070 ini bisa menyimpan mengingat hingga 500 tipe kertas paper profile yang bisa di install di dalam mesin develop 3070 oke kemudian selain ada paper feeder Bapak Ibu bisa tambahkan mesin ini dengan konfigurasi berikutnya yaitu dengan ditambahkan MB508 MB atau multi bypass multi bypass ini sebenarnya by default sudah dapat jika Bapak Ibu tidak menggunakan paper feeder Bapak Ibu bisa memiliki multi bypass yang standar tapi ketika Bapak Ibu menggunakan paper feeder Bapak Ibu bisa tambahkan multi bypass untuk kemampuan lebihnya yaitu untuk mencetak hingga panjang kertas 1.3 meter jika menggunakan multi bypass Bapak Ibu bisa mencetak kertas standar hingga 250 lembar kalau untuk kertas banner kertas panjang 1.3 meter ini hingga 10 lembar secara simultan namun jika Bapak Ibu ingin oh saya butuh ada kebutuhan kertas panjang itu hingga lebih dari 10 lembar berarti Bapak Ibu bisa menambahkan LU LU202XLM ini bisa menyimpan kertas hingga 1000 lembar ukuran kertas panjang maksimum 7.6.2 dan satu lagi Bapak Ibu kelebihannya kertas 7.6.2 ini bisa dicetak secara langsung bolak-balik jadi tidak perlu Bapak Ibu keluarkan dulu satu sisi baru dicetak lagi tapi maksimum 7.6.2 ini Bapak Ibu bisa cetak bolak-balik langsung di dalam main unit sedangkan untuk 1.3 meter hanya satu sisi saja ini kelebihan yang mungkin tidak Bapak Ibu temukan di mesin-mesin lain karena memang untuk develop 3070 ini merupakan ini adalah highlight poin utamanya ya ketika Bapak Ibu memutuskan untuk mengambil mesin develop 3070 selain itu Bapak Ibu 350 gram merupakan kertas yang mungkin bisa dikatakan cukup mengerikan ya kalau Bapak Ibu cetak di mesin offset gitu tapi tidak buat develop 3070 gitu ya 3070 mampu untuk mencetak kertas 350 gram secara langsung menggunakan paper feeder bahkan bolak-balik langsung di dalam mesin oke untuk delivery outputnya seperti apa Bapak Ibu bisa tambahkan relay unit 518 atau Bapak Ibu bisa tambahkan output tray OT510 atau FS532 untuk pengeluaran kertas baik menggunakan kertas panjang banner atau menggunakan kertas standar A3 Plus A3 Plus standar yang bisa kita cetak di sini adalah 33 x 487 untuk maksimal kertasnya jadi Bapak Ibu bisa siapkan kertas standar itu kecil daripada itu bisa ya A3 biasa pun juga bisa untuk karamaturnya tadi bervariasi maksimum di 35 350 gram namun memang agak jarang sih tapi kalau 350 gram aja bisa kenapa nggak yang 260 gram atau yang 300 gram yang standar digunakan bahkan kita juga bisa kertas-kertas vinyl, kertas-kertas stiker yang umum-umum ya apalagi yang upper base gitu oke ini adalah simulasi mesin ketika mencetak gitu ya biar Bapak-Bapak Ibu bisa membayangkan secara langsung untuk cetak bolak-balik 762 762 mm ini dicetak bolak-balik langsung di dalam mesin oke kemudian di delivery output di sini oke kemudian untuk kertas panjang banner 1,3 meter Bapak Ibu bisa cetak langsung menggunakan multi bypass jadi ini konfigurasinya bisa di bisa di custom Bapak Ibu bisa pakai bypass yang main body kalau tidak menggunakan paper feeder atau Bapak Ibu bisa menggunakan konfigurasi seperti ini oke Bapak Ibu ada satu lagi kelebihan dari mesin develop 3070 atau di mesin develop print production lainnya jadi print production ini bisa ditambahkan dengan real time color registration monitoring correction dimana Bapak Ibu bisa mengkoreksi atau memonitoring cetakan tersebut presisi atau tidak bolak-baliknya nah ini salah satu juga yang menjadi poin plus dari develop print production karena untuk cetak bolak-balik biasanya kan sering jadi permasalahan nih gak usah di digital printing deh di conventional printing pun juga ada permasalahan nah untuk itu bagaimana solusinya develop 3070 atau print production lainnya menawarkan IQ 501 dimana IQ 501 ini merupakan integration option yang bisa di install di mesin 3070 atau print production develop lainnya dimana IQ ini memiliki kemampuan untuk quality control dan tidak hanya sekedar quality control Bapak Ibu dia juga memberikan report balik ke dalam controller mesin untuk meng-adjust supaya both side-nya catakan bolak-baliknya bisa lebih presisi bahkan tidak hanya itu hingga konsistensi warna karena disini ada color chart yang dibaca oleh mesin ini dibaca secara real time jadi ada banyak fiturnya ya Bapak Ibu jadi bisa real time bahkan untuk kalibrasi warna hingga profiling pembuatan karakter warna untuk ketujuan color matching dan color konsistensi bisa Bapak Ibu adjust disini untuk kebutuhan manajemen color ada namanya IQ 501 untuk fungsi-fungsi tersebut oke dimanakah letak IQ 501 karena fungsinya tadi saya katakan sebagai color quality kemudian sebagai apa namanya color management dan untuk menjaga konsistensi quality control maka IQ 501 di install setelah printing unit jadi alur jalan kertas mesin develop itu dari sebelah kanan ke kiri nih dari sebelah kanan paper feeder main unit kemudian relay unit ini IQ 501 yang fungsinya sebagai color quality konsistensi dan color management tools nah ini sifatnya dia bisa inline bisa real time adjustment kemudian juga bisa pengaturan-pengaturan yang sifatnya insidental seperti mau profiling color matching dan seterusnya nah di dalam IQ ini terdapat 2 buah scanner dan 1 buah spektrofotometer jadi Bapak Ibu kalau bertanya-tanya isinya apa sih IQ itu ada 2 scanner Bapak Ibu scanner ini fungsinya untuk menjust density, konsistensi, balancing warna dan juga presisi bolak-balik sedangkan spektrofotometer kalau Bapak Ibu pernah dengar X-Rite, I1, bahkan Tekon nah itu sama halnya seperti mesin ini jadi mesin ini sudah ada spektrofotometernya spektrofotometer ini bisa mampu untuk membaca warna membaca kepekaan kemudian sensitivitas dari warna tersebut dan bisa dilakukan untuk profiling pengkarakteran warna bahkan color management dan color matching namun sifatnya inline dengan mesin jadi tidak offline Bapak Ibu jadi harus punya mesinnya dulu baru bisa tambahin IQ Bapak Ibu nggak bisa beli IQ-nya doang baru beli mesinnya gitu ya jadi memang ini sifatnya opsional dan ini bisa dipasang di semua mesin develop apapun dari yang kelas light production middle print production hingga high print production juga menggunakan IQ 501 oke, kemudian bagaimana cara kerja IQ 501 dalam membaca warna dan konsistensi cetakan Bapak Ibu bisa lihat disini simulasinya disini ada jalur kertas dari printing setelah selesai dan scanner ini membaca atas bawah Bapak Ibu ya automatic color adjustment automatic registration ketepatan bolak-balik tanpa adanya sentuhan manusia jadi selangsung otomatis profiling juga otomatis density balance kemudian color matching dan segala macamnya bisa dilakukan otomatis sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil catakan yang konsisten dari catakan pertama hingga catakan terakhir bahkan catakan di waktu yang berbeda ya kemudian presisi bolak-balik kemudian ketepatan catakan bisa dilakukan secara otomatis dan secara real time dilakukan oleh mesin tanpa adanya pengaturan oleh manusia oke, kemudian tinta yang digunakan oleh develop ini menggunakan jenis tinta yang terbaru ya kita pakai sheet 5 tinta ini memiliki kemampuan untuk mencetak raster hingga halus sekali hingga 2.400 x 3.600 x 1.200 dpi dimana beberapa macam screening bisa dilakukan disitu AM screening dan FM screening sehingga memungkinkan Bapak Ibu untuk mendapatkan line timing atau garis halus bisa dicetak sekaligus kemudian kemampuan dari tinta tersebut Bapak Ibu bisa juga mencetak ada yang nanya, saya bisa mencetak mikroteks nggak? oh bisa aja Bapak Ibu jadi nggak usah khawatir bahkan catakan hingga 2 poin sekalipun bisa Bapak Ibu cetak menggunakan software khusus jika ada softwarenya atau menggunakan standar printing profile yang di develop sudah sediakan oke kemudian pertanyaannya nah ini yang menarik nih bagaimana develop bisa menghadirkan peluang dalam kesempitan dimana kita semua sudah tahu ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Johannes di awal introductionnya bahwasanya kondisi pandemi sekarang ini banyak sekali kesulitan yang muncul namun selalu ada peluang dalam kesulitan Bapak Ibu nggak usah khawatir disini ada data saya dapatkan dari Infotrend Western European Digital Production Printing ini secara global dulu aja ya data ini sebenarnya data sudah lama dari 2018 sudah didapatkan jadi ini prediksi dan real time data dimana pada tahun 2018 tersebut dilihat dari tren 2015 namanya tren kan kecenderungan jadi bisa dilihat kecenderungannya 41 persen meningkat untuk kebutuhan promosional untuk digital printing production kemudian 65 persen growth untuk publishing untuk digital printing production namun satu hal yang Bapak Ibu mungkin tidak sangka-sangka 2019 kita ada pandemi 2019 kita ada wabah yang mungkin melanda seluruh bagian negeri ini Bapak Ibu bisa temukan ada satu hal yang janggal disini yang diprediksi hanya naik 34,1 persen ya ini yang warna biru ternyata itu adalah packaging ternyata di tahun ini justru growth-nya lebih tinggi ya mungkin luar biasa dibandingkan prediksinya nanti saya jelaskan setelah ini oke jadi kalau untuk publishing atau untuk promosional udah nggak aneh tapi yang aneh ini packaging oke ya kita bisa lihat trennya untuk buku trennya 2011 sampai 2018 dari data yang tadi disampaikan oleh Infotrend Western European Digital buku itu growth hingga 29,6 miliar lembar ya dari buku kemudian katalog kemudian brosur poster apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini pasti banyak guidance-guidance atau mungkin informasi-informasi yang dicetak secara digital karena sifatnya customized Bapak Ibu namun satu hal yang sifatnya customized atau print on demand yang bisa dilakukan oleh digital printing tapi tidak bisa dilakukan oleh conventional printing yaitu adalah cetakan label atau kemasan nah label dan kemasan ini dicetak biasanya kan mass production mulakan fleksografi atau rotografur atau print konvensional yang sifatnya mass production namun UKM-UKM usaha kecil menengah yang muncul di kalangan masyarakat Indonesia khususnya akibat efek pandemi ini gitu ya itu juga mengakibatkan tren label ini meningkat Bapak Ibu bisnis-bisnis label atau kemasan-kemasan lainnya juga meningkat disini saya dapetin data dari Direktur Jenderal Industri Kesil Menengah namanya IKMA ya Ibu Gati Wibawa Ningsih di Jakarta Sabtu tahun lalu 2019 bulan 4 tanggal 27 April nah beliau menyampaikan bahwa sampai tahun 2018 Ditjen IKMA telah memfasilitasi sebanyak 7.565 desain kemasan oke desainnya 7.565 desain dengan 8.110 desain merek dengan bantuan yang diberikan untuk catak kemasan yang diberikan hingga 411 IKM jadi Bapak Ibu bisa browsing nanti ada apa aja yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian jadi Kementerian Perindustrian itu bekerja sama dengan namanya Klinik Kemasan Klinik Kemasan ini dibuat untuk menstimulus masyarakat khususnya industri kecil menengah dan aneka produk lainnya untuk meningkatkan nilai jual dari produk mereka dengan cara membuat sebuah Klinik Kemasan Klinik Kemasan ini berfungsi untuk memfasilitasi para IKM-IKM tersebut yang 411 IKM ini itu difasilitasi untuk mencetak kemasan secara gratis Bapak Ibu tentunya dengan kuota tertentu dengan batasan kuota tertentu dimana kuota-kuota tersebut berfungsi untuk menjaga supaya tidak terjadi pencetakan yang berlebihan jadi Bapak Ibu jadi kuota tersebut dibatasi sehingga nanti mencapai kuota tertentu IKM-IKM tersebut tidak mencetak di Klinik Kemasan lagi namun mencetak secara langsung kepercetakan nah pertanyaannya kira-kira percetakan mana nantinya akan menampung 411 IKM nih yang sudah memiliki needs kebutuhan gitu karena sudah terbiasa untuk mencetak label kemasannya namun ketika Klinik Kemasan tidak menyanggupi lagi mereka akan otomatis lari ke percetakan Bapak Ibu pimpin yang Bapak Ibu pimpin akan kebanjiran order nih siap-siap ketika Klinik Kemasan tersebut sudah tidak bisa memfasilitasi kemasan secara gratis pertama kemudian juga tentunya kalau load atau nilai dari suatu buah produk yang mereka cetak produk tersebut sudah menjadi kebutuhan standarnya mereka untuk mencetak kemasan khususnya IKM-IKM tersebut tentunya mereka akan mencari percetakan-percetakan terdekat yang nanti akan mampu untuk mencetak kemasan sebanyak 8.110 desain merek dengan 7.565 desain kemasan jadi banyak sekali yang nanti akan siap-siap apalagi dengan ini 2018 ya sebelum adanya pandemi apalagi di 2020 ini yang 2019 kemarin sudah awal-awal sudah mulai goncang sudah banyak yang mulai dirumahkan sudah mulai banyak orang yang kreatif berpikir bagaimana saya harus berusaha untuk menjalankan kehidupan ini dengan ya dengan membuat berbagai macam produk entah produk-produk daerah masing-masing yang nantinya produk tersebut akan membanjiri pasar perekonomian Indonesia oke jadi balik lagi ke judul tadi masa pandemi masih sulit nah tapi tenang Bapak Ibu sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan balik lagi ke data tadi Bapak Ibu bisa cek data ini di twitternya Kemenperin RI ini saya kemarin coba browsing-browsing ternyata berdasarkan subsektor industri pada triwulan ketiga tahun 2020 artinya triwulan ketiga 2020 itu sekitar bulan Agustus Juni Juli Agustus tahun ini nah ini baru-baru kemarin ya berarti belum ada satu tahun masih tahun ini masih tahun yang sama paling beberapa bulan yang lalu data ini mencatat bahwasanya ini subsektor industri yang mengalami peningkatan atau ekspansi tertinggi peningkatan pertama itu ada pada semen dan barang galian non-logam itu di 48,49% kemudian subsektor kedua yang memiliki peningkatan cukup signifikan yaitu makanan dan minuman makanan, minuman, dan tembakau ini juga meningkat karena otomatis dalam kondisi pandemi ini ya namanya kebutuhan ya Bapak Ibu mungkin pernah dengar kalau kebutuhan manusia itu ada tiga Bapak Ibu ada kebutuhan sandang, pangan, papan nah sandang itu pakaian tekstil disini pangan itu adalah makanan siapa yang gak butuh makanan yang ketiga adalah papan papan itu adalah bangunan ya barang bangunan atau kebutuhan apa namanya tempat tinggal yang layak tentunya kemudian yang ketiga bukannya sandang tapi larinya ke kertas dan barang cetakan 46,37% jadi memang ini sebenarnya kemudahan dan peluang yang bakal ada peluang yang ada tentunya yang Bapak Ibu akan apa namanya yang Bapak Ibu geluti sehari-hari ya karena Bapak Ibu sebagai penggiat industri percetakan baik digital ataupun mass production jadi disini 46,37% kenapa sih kaya tanya ke kertas barang dan cetakan mungkin kajiannya lebih lanjut Bapak Ibu bisa tanya ke Kementerian Perindustrian tapi tentunya ini data ini juga mungkin ada pengaruhnya dengan makanan ada usaha-usaha UKM-UKM yang tentunya nanti akan meningkatkan juga nilai tekstil Bapak Ibu jadi ketika kertas dan barang cetakan tersebut mampu untuk memfasilitasi katakanlah kebutuhan dari tekstil ya seperti hangtech bahkan tekstil pun juga sekarang bisa dicetak di mesin develop tekstil yang bisa dicetak di mesin develop itu kaitannya dengan kertas dan barang cetakan juga gitu kan jadi peluang dari industri grafika ini industri cetakan ini sangat baik sekali ya pada tahun-tahun ini apalagi dengan kondisi pandemi ini jadi sebenarnya Bapak Ibu gak salah nih di bidang percetakan karena bidang ini sedang meningkat-meningkatnya meskipun tidak terlalu terlihat ya padahal kebutuhannya sangat tinggi oke saya ajak Bapak Ibu sekarang makin kecil lagi cukupnya untuk browsing-browsing di handphone Bapak Ibu atau di gawe Bapak Ibu berkaitan dengan toko online nah ini saya ambil kasus di daerah Jakarta daerah Serpong ya di daerah Serpong ini ada percetakan yang menjual catak stiker label vinil transparan A3 plus nah ini ada kiss cutnya jadi sekaligus dicetak dan di cutting tipis nah ini ini namanya off print dia mengklaim mendukung produk UKM Indonesia gitu beli 10 gratis 1 lembar dan ini luar biasa Bapak Ibu penjualannya sudah saat ini terjual 39.911 produk dilihat oleh 99.967 kali dilihat Bapak Ibu bisa crossing lagi lihat aja di Tokopedia masing-masing begitu juga data yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu bisa dilihat di Twitter bisa dicek sendiri valid atau tidak data yang saya sampaikan dan selain label juga hangtech nah ini saya ambil contoh disini ada kebutuhan hangtech disini ada hangtech yang saya pegang hangtech ini dicetak di mesin develop menggunakan kertasnya digital DSI ya kalau nggak salah ini dada silky kertasnya kemudian artinya pakai graptek kemudian hangtech ini juga banyak sekali mendukung bisnis-bisnis pakaian tekstil khususnya untuk meningkatkan nilai jual dari tekstil tersebut ini kita lihat bisnis jualan hangtechnya aja itu luar biasa hingga 10 ribu produk terjual lebih dari 10 ribu produk terjual oke kemudian untuk kemasan-kemasan lainnya Bapak Ibu bisa lihat disini ada beberapa contoh disini ada semacam karton slice buat kemasan dan luar biasa lagi develop develop 30-70 ini sudah past food contact ya jadi sudah aman untuk bersinggungan dengan makanan oke jadi banyak sekali aplikasi Bapak Ibu bisa buat create disini ada hangtech folding box kemudian band packaging band packaging seperti ini Bapak Ibu ini contohnya kemasan pudding nah dia dipaketin di package 3 pak begini kemudian dikemas dengan kertas yang kita cetak juga digital printing ini juga akan menguatkan daya jual kemudian secara funksional juga Bapak Ibu bisa mampu untuk mengikat produk tersebut supaya tidak mudah lepas dengan kertas yang tentunya bisa dicetak di mesin develop 3070 oke disini saya coba tunjukkan proses pencetakan produk develop ini kita coba cetak beberapa bagian cembodak kayak kaos kemudian juga ada label kemudian ada door tag door tag tadi di awal kita cetak dengan mesin dengan efek 3070 menggunakan kertas banner printing ini kertas yang agak panjang kita bisa cetak lebih banyak produknya oke disini ada tahapan-tahapannya ini saya agak percepat aja langsung kita cutting dengan graptek disini ada graptek FCX 4000 yang bisa kita gunakan atau berbagai macam jenis graptek atau cutting mesin lainnya yang Bapak Ibu miliki di percetakan Bapak Ibu ini kita pakai sampel yang mesin flatbed ada juga yang sistemnya untuk sticker label itu bisa juga digunakan di modifikasi untuk cutting floating print and cut sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu disini juga ada kemampuan cut kemudian juga kemampuan lipat lainnya oke kemudian disini juga ada proses folding and gluing nya secara inline Bapak Ibu bisa gunakan mesin tersebut untuk produksi oke kemudian selain produk-produk yang tadi saya sampaikan untuk kemasan develop 3070 juga mampu untuk mencetak mesin kertas produk-produk selain produk-produk yang sifatnya kertas ya disini mungkin Bapak Ibu ada yang lihat wah ada tumbler gitu tumbler ini bentuknya terbuat dari logam ya Bapak Ibu kemudian selain tumbler juga ada muk yang bisa dicetak di mesin develop nah kita bekerja sama dengan Rhino Easy Paper ini adalah bentuk apa namanya kertasnya kertasnya Easy Paper Solid yang ada dua jenis untuk solid dan juga yang untuk textile prosesnya dicetak kemudian dipress dengan menggunakan mesin headpress dengan waktu 5 menit masing-masing ada pengaturannya disesuaikan kemudian setelah itu di lepas di display ini juga saya tunjukkan barang jadinya langsung ini dicetak menggunakan mesin develop 3070 kemudian disublim atau ditransfer image-nya ke produk yang bersangkutan oke ya sebagai gambaran untuk production cause tim kami telah membuat berbagai kesimpulan disini ada beberapa produk yang kita sempat buat untuk event ini dan atau yang punya yang pernah dibuat oleh customer ya beberapa ada snack paper box kemudian juga ada paper bag nah paper bag ini juga mungkin cukup banyak dan cukup penarik sekali karena mesin ini mampu mencetak kertas panjang hingga 1,3 meter jadi Bapak Ibu gak usah khawatir paper bagnya harus disambung gak perlu disambung ya kemudian lunch poke food container seperti kebutuhan-kebutuhan makanan apalagi kita sudah punya sertifikat food contact jadi aman untuk meskipun tidak secara langsung bersentuhan dengan tonernya ya tapi aman untuk makanan kemudian kertas yang digunakan bisa bervariasi mulai dari ivory kertas tebal 300 gram kemudian duplek kadang ada yang bertanya Pak bisa duplek gak? oh bisa kertas duplek yang biasa untuk membungkus makanan itu bisa kita gunakan kemudian ini duplek 270 gram hingga 350 gram itu masih bisa kita gunakan kemudian untuk harga jualnya juga masih bagus ya Bapak Ibu meskipun disitu mungkin harganya terlalu tinggi untuk produksinya bisa Bapak Ibu cost reduction lagi jika Bapak Ibu menggunakan mesin pribadi kemudian ini tumbler harganya juga luar biasa 65 ribu meskipun modalnya gak seberapa kemudian plastik tumbler ini juga modalnya juga murah meriah ya Bapak Ibu cuma nge print aja dan dipotong kemudian Bapak Ibu bisa jual dengan harga yang cukup menarik kemudian muk ini muk yang tidak perlu coating Bapak Ibu jadi selama ini kalau Bapak Ibu menggunakan sublim sublimasi tinta sublim perlu coating dulu untuk muknya untuk develop ini tidak perlu coating dan kaos bahkan tekstil yang tadi sudah disampaikan juga di intro kemudian kebutuhan tekstil sebagai sandang ini juga barang catakan mampu untuk mendukung kebutuhan Bapak Ibu dengan mesin develop yang Bapak Ibu miliki hingga barang MDF seperti ini ya ini MDF keras solid begini dicetak di mesin develop wah bagaimana cara nyetaknya tekniknya juga sama menggunakan teknologi sublim meskipun tintanya Bapak Ibu gak usah ganti harus pakai tinta sublim gak perlu pakai toner yang biasa Bapak Ibu gunakan di mesin develop toner standar dari kita sudah bisa digunakan untuk itu oke kemudian bagaimana kenyataannya tentunya Bapak Ibu butuh mesin develop 3070 atau develop print production series dimana memiliki kelebihan resolusi yang lebih dari 1200 dpi kemudian juga kemampuan cetak bolak-balik hingga 350 gram bahkan untuk seri 65 hingga kemampuannya mampu mencetak hingga 400 gram kemampuan cetak banner kertas panjang hingga 1,3 meter dan kemudahan untuk USB print bahkan kapasitas kertasnya yang luar biasa hingga 15.390 lembar oke inilah highlightnya high quality develop 3070 konsistensi produktivity kemudian less human touch kemampuan secara otomatis di IQ yang Bapak Ibu bisa gunakan dan fleksibilitas dari bahan kertas dan panjangnya kertas yang bisa Bapak Ibu maksimalkan untuk cetakan developing mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu kurang lebih saya mohon maaf mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa tambahkan di forum di kolom Q&A nanti saya akan coba jawab bersama tim dan saya kembalikan lagi kepada MC Bapak Johanna silahkan terima kasih Mas Puji untuk penjelasannya ini yang sangat luar biasa nih ternyata banyak banget pengaplikasian mesin digital develop ya mulai dari stiker yang tadi saya lihat luar biasa banget penjualannya di Tokopedia ya serta packaging-packaging yang ternyata mampu kita buat menggunakan mesin develop ini jadi bisa dibilang bisnis packaging dan stiker ini merupakan salah satu cara kita untuk masuk mencari peluang di saat sekarang ini oke saya ingatkan saya infokan sekarang untuk para peserta yang telah hadir Bapak dan Ibu untuk harap scan QR Code yang telah tersedia di handphone Bapak dan Ibu atau bisa juga klik link yang ada di sini sorry tulis di browser masing-masing klik link ini untuk mendapatkan e-certifikat webinar kali ini dengan mengisi data diri di sana karena nantinya sertifikat ini akan kita email ke Bapak dan Ibu sekalian seperti itu oke sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk santai sejenak mengikuti quiz berhadiah dari kami yang akan dipandu oleh Ibu Reni silahkan Ibu Reni oke sudah terlihat di layarnya bentar saya share dulu oke sudah terlihat ya jadi setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang lebar dari Pak Puji tadi sekarang kita waktunya agak santai sedikit kita main quiz quiz berhadiah wow langsung ada peserta masuk nih ini quiznya juga namanya berhadiah ya jadi nanti akan ada hadiahnya itu bentuknya uang elektronik menarik kan nanti setelah masuk ke ini ya disiapkan handphonenya kemudian join di www.kahut.it .it ya kemudian masukkan game pinnya nah setelah itu untuk nama dimasukkan dan tolong di screenshot tolong di screenshot karena itu nanti untuk kita memverifikasi pemenangnya oke ayo join join semuanya hadiahnya lumayan uang elektronik buat jajan-jajan ayo mulai masuk nih banyak jangan lupa di screenshot ya ayo kita tunggu lagi kita tunggu lagi kita tunggu lagi ini ada yang raise hand bapak widaya tiono kenapa nih di chat aja pak pertanyaannya oke ini udah 25 kita close di 30 peserta ya ada kota rominami wow itu jangan lupa di screenshot ya nanti kalau menang kita gak tau loh anda siapa oke satu peserta lagi kita close ayo siapa oke kita close ya oke sekarang kita mulai jadi nanti akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab pertanyaan itu muncul satu persatu dan bapak ibu hanya diberi waktu 10 detik untuk menjawab masing-masing pertanyaan jadi waktunya cukup singkat segera menjawab oke siap ya ayo kita mulai 1 2 3 3 pertanyaan pertama dengan fitur standar mesin develop 3070 mampu mencetak kertas dengan panjang maksimal adalah 2 1 oke jawabannya adalah 1300 mm wow yang menjawab benar banyak sekali oke kita lihat oke wow luar biasa oke siap-siap untuk pertanyaan kedua true or false iq501 pada mesin develop mampu mengatur warna dan presisi cetakan dua sisi secara otomatis dijawab 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 luar biasa luar biasa nih kompetisinya oke sekarang kita lihat waw luar biasa oke siap-siap ke pertanyaan ketiga ini 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 juga tadi ada di slide-nya Pak Puji wow oke kita cepet aja ke next lagi ini 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 luar biasa nih siapa ya hahaha jangan lupa di screenshot ya oke sekarang pertanyaan keempat berikut ada produk inovatif yang mampu dicetak oleh mesin develop ini plus print production series kecuali ini ini kalau ada yang jawab security printing ini saya merangkut wow 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 oke 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 kita lihat waw kota rominami hahaha ternyata dia tidak hanya bisa berubah oke sekarang pertanyaan terakhir siap-siap satu dua tiga berikut produk bisnis oleh asaba group kecuali ayo apa yoo oke yang benar adalah batik kris jadi staedtler, holland bakery, dan printer brother adalah salah satu bisnis dari asaba group sekarang kita akan melihat pemenangnya adalah dreng 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 siapa nih desak jonathan pemenang pertama adalah kota rominami kota rominami yeay ini tadi udah di screenshot kan ya nah nanti setelah screenshot itu tolong dikirim ke nomor hand, ke nomor WA 08 1 7 7 9 5 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 di ketika di chat nanti tolong di WA ke nomor handphone ini untuk kami verifikasi kemudian kami kirimkan hadiahnya saya ulang kembali hadiahnya adalah uang elektronik untuk pemenang pertama itu adalah 150 ribu pemenang kedua adalah 100 ribu pemenang ketiga adalah 50 ribu selamat oke sekarang kita udah relax ya kita lanjut lagi ya oke Pak Joe, saya kembalikan. Terima kasih untuk games-nya yang sangat menyenangkan dan refreshing ya, Bu Remy. Untuk di sesi selanjutnya, waktu dan tempat akan saya berikan kepada Bapak Ishadi. Beliau adalah perwakilan dari PT Rino Indonesia Sukses untuk menyampaikan beberapa materi dari beliau, oke? Silakan Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk ASABAH dan DEVELOP. Pak Edy dan tim sudah memberikan kesempatan pada kami, Rino Indonesia, untuk sharing-sharing singkat mengenai Rino Inji Paper. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang belum mengenal Rino Indonesia. Saya jelaskan singkat mengenai kami. Kami merupakan perusahaan yang bergerak di industri kreatif, Sablon Digital, dan Digital Printing Supply. Jadi kita berfokus menyediakan mesin, mesin-mesin pendukung, bahan baku, spare part, dan consumable kebutuhan mesin lainnya. Sampai dengan saat ini, Rino Indonesia sendiri sudah mempunyai 25 distributor yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dari barat sampai dengan timur kita ada dealer. Nah, saya ulas singkat mengenai line-up dari Rino Indonesia. Kita memiliki Rino Flex atau yang sering didengar atau disebut mengenai heat transfer film. Ini merupakan salah satu bahan baku untuk Sablon Digital. Kita bisa dibilang terdepan di Indonesia untuk bahan baku ini. Terus kami juga memiliki mesin-mesin pendukung, seperti mesin cutting, mesin cutting plotter, mesin cutting A3, berbagai jenis mesin press pendukung untuk yang 2 dimensi atau 3 dimensi, mesin print, sublimasi, atau eco-selfen kita juga menyediakan. Nah, kami juga menyediakan untuk kebutuhan seperti kertas-kertas untuk Sablon Digital, kita juga supply tinta-tintanya seperti eco-selfen, sublim, dan up paper lainnya. Kami juga menyediakan bahan baku polos merchandise yang dikerjakan menggunakan metode sublimasi juga. Jadi, bahan-bahan ini sudah siap tinggal dipakai. Jadi, kita one-stop solution ya. Nah, mengenai Rayno EG Paper. Singkat saya bicara, ini merupakan suatu produk dari Rayno Indonesia. Untuk Sablon Digital ke tekstil atau merchandise, namun pengerjaannya menggunakan mesin print berbasis toner. Nah, jadi cocok banget nih buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya mesin develop, ya kan, main course utamanya kan sebenarnya untuk percetakan. Tapi nanti kalau mau coba untuk beralih atau bermain di Sablon Digital atau merchandise, dapat mencoba kertas Rayno EG Paper ini. Kenapa sih, oh sorry, apa sih Rayno EG Paper? Pertama, dia sejenis kertas transfer paper. Jadi, fungsinya kertas ini adalah memindahkan toner ke media. Entah itu tekstil atau solid. Jadi, dia tidak perlu di-cutting, tidak perlu di-winding. Biasa kalau untuk Sablon Digital lainnya, seperti Polyfac, mereka butuh untuk di-cutting dulu, di-winding. Tapi kalau untuk Rayno EG Paper, tidak perlu apapun yang ada, atau yang kita print, yang ada tonernya, yang pindah. Cocok untuk printer berbasis toner CMYK atau CMYK Plus White, itu juga bisa. Kita sebenarnya ada tiga jenis, dark, light, dan solid. Dan tentunya produk ini made in Italy. Kenapa harus EG Paper? Pertama, dia mudah digunakan, tidak perlu kealian khusus. Maksudnya, seperti apa? Jadi, siapapun yang kerjakan, hasilnya sama. Kalau Sablon Digital, itu seperti itu. Nanti mau saya yang kerjain, atau Pak Puji yang kerjain, hasilnya akan sama, karena prosesnya mudah. Nah, perawatannya mudah untuk mesin toner, kita tidak perlu perawatan khusus, hanya rajin-rajin membersihkan saja, karena berbeda dengan mesin print, yang butuh maintenance agar tidak terjadi mampet, dan lain sebagainya. Proses produksi yang cepat, betul. Untuk di era digital, atau kita yang bermain di industri digital, speed merupakan fokus utama kita. Investasi yang terjangkau di kelasnya, harga papernya tidak begitu mahal, tidak perlu memperolehkan ruangan besar dan portable. Oke, saya masuk ke bahan baku utamanya, yaitu yang pertama ini, kita punya sebutannya EG Paper Light. Jadi, kertas ini, kertas transfer paper ini, digunakan untuk media yang berwarna putih terang, atau broken white. Sudah pasti seperti t-shirt, canvas, atau belacur, tote bag, atau barang-barang promosi lainnya, yang berwarna putih, karena base printernya menggunakan toner CMYK. Nah, untuk paper ini, tersedia dua ukuran, A4 dan A3, satu box sudah termasuk dengan finishing paper, ada 100 lembar, dan proses produksinya kurang lebih hanya dua menit untuk satu media. Saya berikan contoh, apa saja sih yang dapat, atau Bapak-Ibu sekalian aplikasikan, kalau punya mesin toner, kan berarti tidak perlu investasi mesin lagi. Ternyata mesinnya ada nilai tambah lain, hanya menggunakan kertas saja. Pertama sudah pasti t-shirt, t-shirt atau bahan tekstil saya sebutnya. Tekstil-tekstil yang mereka tahan panas, sampai dengan suhu 180, selama kurang lebih 20 detik, itu dapat kita aplikasikan menggunakan EG Paper ini. Di sini saya punya contoh, t-shirt, tas promosi, tote bag, bahan-bahan canvas promosi, yang kotak pensil, ada juga kain untuk sarung bantal. Contoh-contoh yang saya tampil kali ini, semua proses pengerjaannya, menggunakan Rhino EG Paper, dan memprint menggunakan printer berbasis toner. Nah, di sini, kita bisa lihat, untuk sebenarnya marketnya juga cukup besar, cukup luas, karena tidak hanya menyasar ke t-shirt saja, tapi dengan catan semua jenis tekstil yang tahan panas. Karena kita butuh heat press untuk proses men-transfer toner ke media tersebut. Yang kedua, mau saya jelaskan singkat, mungkin ini EG Paper Solid. Nah, ini yang tadi sebelumnya ada di video Mas Puji, di mana ke media-media merchandise. Jadi, dia untuk ceramik atau wood, MDF, yang medianya datar, tidak bergelombang, dan mereka tahan panas, itu dapat kita aplikasikan, menggunakan Rhino EG Paper Solid. Jadi, dia pindah. Oke. Nah, ini contohnya di sini. Di sini, kalau kita bisa ke kayu, ke, terus ke, apa, media tumbler, MOOC, dengan catatan khusus, mereka semua tidak butuh coatingan khusus. kalau tadi di slide saya, saya menjual merchandise sublimasi, itu sudah ada coatingan khusus. Tapi, apabila menggunakan Rhino EG Paper Solid, kita print pakai printer berbasis toner, medianya tidak perlu coatingan. which is, itu berarti bahan bakunya lebih murah. Dan, tentunya, bahan baku juga harus tahan panas, karena proses kita memindahkannya, juga dibantu dengan heat press. Nah, kurang lebih dua jenis kertas ini, dapat mungkin nanti, bapak-bapak atau ibu sekalian, pertimbangkan untuk nilai tambah, kalau sudah punya mesin develop, tentunya, itu dapat diaplikasikan, menggunakan kertas ini. Nah, ini, langkah produksinya, saya contoh, untuk EG Paper Light, itu cukup sederhana ya, cuma punya lima langkah doang, kita pertama sudah pasti, kita print menggunakan mesin. Hasil print keluar, kita tahu sendiri, untuk mesin laser, kemampuan mencetak speednya, itu luar biasa cepat, sejak mungkin bisa ratusan lembar, gitu ya. Habis print, kita langkah kedua, kita cuma tinggal letakkan ke baju, kita positioning, yang ketiga, kita press, seberapa lama? Hanya 20 detik saja, press pertama. Hanya 20 detik, habis itu kita buka, dan kita finishing 35 detik. Jadi, total satu baju itu, kita hanya, produksi sekitar 1 menit saja. Untuk sablon digital, merupakan ini yang paling tercepat, karena kita full color, gradasi, warna tak terbatas, yang dihasilkan oleh mesin print, dan medianya juga tak terbatas. Medianya selama mereka, tanpa naskahinnya, itu dapat kita aplikasikan. Nah, hanya kurang lebih 5 langkah, dan 1 menit saja, kita menggunakan Inji Paper Lite. Kurang lebih seperti itu, informasi singkat saya, mengenai Rhino Inji Paper. Jika teman-teman nanti, atau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom Q&A, di Q&A, nanti kita akan jawab satu persatu, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih atas waktu yang diberikan, saya kembalikan kepada Pak Johannes. Terima kasih Pak Hadi, untuk penjelasannya tentang Rhino. Oke, sekarang, untuk selanjutnya, akan saya berikan waktu dan tempat, kepada perwakilan dari PT DSI, yaitu Bapak Beri Bahari. Silakan Pak Beri. Oke, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Pak Johannes Teja, atas waktunya. Jadi, kami pada kesempatan ini, ingin menjelaskan, beberapa produk dari DSI. DSI itu adalah perusahaan, yang berkirap di supplier material, untuk digital printing, seperti sticker, fancy paper, synthetic paper, PVC ID card, dan sebagainya. PT Digital Sarana, kita berlokasi di Jakarta Marat. Kemudian, produk yang memang original dari DSI adalah, brand kuantak. kuantak itu sendiri, terdiri dari berbagai macam jenis, material juga, tapi yang memang, bisnis utama kita, yang terkenal juga, kuantak itu apa sih? Sticker vinyl, atau sticker A3+. Nah, ada berbagai macam jenis, sticker kuantak. Dari yang mulai, kita ada baking paper kuantak, ada juga yang memang, lebih tebal untuk cutting sticker. Nah, ini berikut mungkin terlihat, berbagai macam contoh, labeling yang dibuat, diproduksi dengan sticker kuantak. Ini berikut contoh-contohnya lagi, jadi, sticker vinyl, atau sticker film, Tiga Plus ini, memang penggunaan utamanya adalah, label makanan, dan label minuman. Menyambung tadi juga, data-data yang disampaikan oleh, Pak Puji, selama pandemi ini, kita banyak mendapatkan, order-order sticker, khususnya untuk UMTM, startup-startup, yang memang bergerak di, bisnis kuliner, makanan, minuman, yang dijalankan secara online. Nah, selanjutnya, masih seputar contoh-contoh, pengaplikasian sticker kuantak ini, sebagai labeling, tanda pemasan, makanan, minuman, ada madu juga, ini ada contoh, labeling motif vitamin juga. Oke, selanjutnya, bahan atau material, dari Teknova, imaging system. Teknova ini adalah, adalah salah satu, pabrikan, synthetic paper, yang terkenal, mungkin kualitasnya, bisa dibilang, di bidang synthetic paper ini, nomor satu lah, nomor saat ini. Nah, synthetic paper ini, ada 4 jenis macam, ada yang opak, translucent, clear, metallic. Opak itu, itu putih, benar-benar solid, translucent, dia tembus cahaya, tapi dia tidak tembus, pandang, clear yang benar-benar clear, tembus pandang, ada juga, synthetic paper, yang metalik. Tadi juga, di video Pak Puji, ada beberapa contoh, door tag, hang tag, yang bisa juga, diaplikasikan nanti, jadi label, product tag, kalau kita beli pakaian, apparel, itu mungkin, di selana, atau baju, itu ada, product tag, yang menjelaskan, ukuran, brand, dan lain-lain. jadi, synthetic paper ini, penggunaannya, luas sekali, bisa juga untuk signage, bisa juga untuk business card, bisa juga, diaplikasikan, untuk packaging, tadi juga, dicontohkan Pak Puji, ada satu packaging, yang, kita pakai, bahan synthetic paper ini. keunggulan synthetic paper ini, dibandingkan dengan, kertas pada umumnya, ya, dia tidak bisa sobek, karena base-nya adalah plastik, juga dia, Jadi, kemasan-kemasan, yang mungkin, berkuah, atau, ada cairan, di produknya itu, dia tidak akan merusak, kemasannya. oke, kemudian, ini, pengaplikasiannya juga, bisa untuk di-poucher, bisa untuk packaging, ini, ada apa, jelly, yang tadi juga disampaikan oleh, Pak Puji, aplikasinya, selanjutnya, ada Felix Suller, dari Jerman, jadi, dia produsen kertas foto, salah satu yang terbesar, di dunia juga, menyediakan, yang memang, khusus untuk foto, tapi, pengaplikasiannya, tidak terbatas, hanya untuk cetak foto saja, bisa untuk, gift cards, atau greetings cards, postcard, dan lainnya. oke, ini contoh-contoh, buku, album foto, buku menu, yang dibuat, dengan menggunakan, bahan dari Felix Suller, dari Jerman. Kemudian, selanjutnya, ada Jones Media, Jones Media ini, produsen fancy paper, dari Korea Selatan, produknya ada yang berbahan dasar plastik, PET, PT itu ada jenis plastik, ada juga yang berbahan dasar, kanvas. Nah, Jones Media ini, juga, tidak jauh berbeda, dengan Teknova, ini ada contoh, packaging yang kita buat, dari, bahan Jones Media, ini juga printnya, di mesin develop, dari Asaba, nah, ini ada juga, backlit, backlit untuk signage, kemudian, ada juga, beberapa contoh, Kemudian, selanjutnya adalah, produsen, tekstur paper, dari Korea Selatan. Jadi, dia, basenya kertas, tapi ada teksturnya. Ada tiga tekstur, di sini, yang memang, kita adakan, untuk pasar Indonesia, yaitu, tekstur tanpas, linem, dan pixel. Penggunaan murim sendiri, banyak juga, untuk sertifikat, untuk produk-produk tek, maupun bisnis kartu, atau kartu nama. Selanjutnya adalah, magnetic paper, atau mako. Jadi, basenya sama, kertas, hanya dia ada lapisan, magnetik, yang kertas ini, bisa ditempel di, logam. Nah, penggunanya sama, bisa untuk souvenir, bisa juga, untuk, menu, makanan, di kafe-kafe, yang menggunakan magnet ini, atau misalkan, kita jalan-jalan, ke satu tempat wisata, kadang kan, bisa dapat souvenir, tempat wisata apa, itu bisa dipakai juga, menggunakan, magnetic paper ini. Kemudian, selanjutnya, ada PVC, boyuan, PVC itu, penggunanya paling banyak, memang untuk ID card, ID card, yang memang, biasa kita jumpai, ID card karyawan, ID card apa, membership, chip club, dan sebagainya. Nah, yang terbaru ini, dari boyuan, kita ada, access card, jadi, sudah ada, chip RFID-nya, yang dia bisa, untuk access card, membuka, apartemen, membuka, kunci hotel, ataupun resort. Nah, ini berikut contoh-contohnya, bisa dijadikan, business card juga, ada juga contoh, panduan, safety, yang kita dapatkan, kalau misalkan, kita naik sawan. tentunya, dengan bahan ini, kelebihannya, dia lebih tebal, waterproof, tidak mudah rusak, dan durabilitinya, sangat kuat sekali. Selanjutnya, setelah boyuan, ada berbagai macam produk lagi, tentunya, lini produk kita, sangat luas sekali, tapi, teman-teman, jika ingin, mengetahui lebih banyak, itu bisa juga, subscribe channel, YouTube DSI, namanya, kuantak ofisial, maupun, Instagram DSI, yaitu, c.co.id. Oke, sekian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Johannes. Terima kasih, Pak Barry, untuk penjelasannya, DSI, produk-produknya, dan Rhino, juga kita, untuk di mesin develop, sudah sering mencoba, Pak, dan, memang sudah sangat teruji, di mesin develop kita, dan sudah banyak juga, customer-customer kita, di Jakarta, dan daerah lainnya, yang sudah memakai, DSI, dan Rhino Easy Paper, tersebut. Oke, sekarang saatnya, kita sudah memasuki, sesi tanya-jawab, saat ini, saya lihat, sudah lumayan banyak, yang bertanya, Oke, untuk yang pertama, ada yang, ada Bapak yang sudah, mengangkat tangan, ya, Risen ya, Bapak Betran Supit, mungkin, akan saya berikan, kesempatan, untuk bertanya, secara langsung kali. Oke, silakan Pak Betran, ada yang mau ditanyakan Pak? Bisa tolong, dinyalakan mikrofonnya Pak Betran? Oke, untuk menunggu Pak Betran, saya sudah, ada beberapa pertanyaan nih, yang sudah masuk, di kolom Q&A kita, ada beberapa pertanyaan, untuk, mungkin yang pertama, akan saya berikan, waktu kepada, Bapak Hadi, dari Rhino, Indonesia ya Pak? Ada beberapa, beberapa pertanyaan Pak? Mungkin bisa langsung dijawab? Iya, iya, boleh. Saya lihat, oke, terima kasih Pak Yohanes. Ini saya lihat, ada pertanyaan, dari Bu Dinda Larasati ya. Penggunaan, Rhino EG Paper Lake, saat proses, hanya butuh, waktu 20 detik, dengan temperatur 180. Saya ingin bertanya, apakah, yang terjadi, jika waktu press, lebih, atau kurang, dari 20 detik? Dan juga, apakah bisa, di press, dengan temperatur, selain 180. Oke, Bu Dinda Larasati. Yang terjadi, apabila kita press, lebih dari 20 detik, dengan suhu 180, ya, berarti, patokan saya di suhu dulu, suhunya 180, lebih dari 20 detik. Biasanya, medianya yang terganggu, Medianya. Contoh, misalkan kita main kartun, kartun 180, kita lebih dari 20 detik, biasanya dia menguning. Contoh satu. Kalau dia, kita kurang dari 20 detik, dengan suhu 180, dengan contoh yang sama, kartun, apabila, itu biasanya, tonernya, belum pindah maksimal, belum mencapai, suhu, waktu didihnya, untuk pindah, gitu, ya. Terus, yang kedua, apakah bisa, di press dengan temperatur, selain 180 derajat? Selain 180, berarti, asumsi saya sama, ya, kurang atau lebih, dari 180, saya tidak menyarankan lebih, karena kalau lebih, pengaruhnya ke media, kalau kurang, itu, 180 adalah suhu saya, untuk, mencairkan, kimia, yang ada di kertas saya, jadi, kalau kurang, tidak dianjurkan. Kurang lebih, seperti itu, untuk jawaban, Bu Dinda, ya. Saya boleh jawab, langsung sekaligus, ya, Pak Yohanes, ya. Boleh, Pak. Silahkan, Pak, langsung, Pak. Ya. Terus, ada dari Pak Ijaz, Imityas. Selamat siang, ingin bertanya, EG Pepper. Pak Ijaz, ada pertanyaannya, kalau sablon digital, pada berbagai macam, bahan tekstil, terhadap panas, poliester, poliester, pasti bisa, Pak Ijaz. Karena poliester sendiri, banyak digunakan, untuk, sablon, dengan metode, sublimasi, di mana mereka, suhunya juga, kurang lebih sama, 180 atau sampai, 200 derajat, dengan kurang lebih, 30 sampai, 35 detik. Jadi, sudah pasti, poliester bisa, Pak Ijaz. Terus, saya mau, jawab lagi, mana nih, Peterino, cetak kaos, bisa di semua bahan-kain, atau pengecualian bahan. Sebenarnya, produk-produk dari Rino, rata-rata, harus menggunakan, heat transfer, atau bisa disebut, mesin press, pemanas. Nah, semua bahan, kain, atau medianya, kita cuma satu, dia harus tahan panas. Medianya tahan panas. Tapi, sementara ini, sejauh ini, rata-rata, kain yang kita butuhkan, untuk, sablon, biasa kita sebutnya, yang aparel, itu entah dari, jaket, kaos, celana, topi, masih rata-rata, mereka tahan panas, suhu 150 sampai 180. Yang tidak tahan panas, itu kurang lebih, bahan-bahan, seperti, spunbon, puring, atau, bahan kain yang modelnya, parasut, ya, itu mereka tidak bisa, dia tidak resisten panas, sampai 150, ya. Mereka hanya, mungkin, 100 sampai 120. Tapi, itu juga bisa kita sablon, tapi menggunakan, cara yang lain, di luar konteks, Rino EG Pepper. Kurang lebih, kayaknya sudah habis, pertanyaannya, Pak Yohanes, mungkin saya berikan kesempatan, untuk narasumber yang lain, ya. Oke, terima kasih, Pak Hadi. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan juga, nih, Kuantak DSI, Pak Berry. Mohon dijawab, Pak, pertanyaan-pertanyaan, eh, pertanyaan yang sudah masuk, nih, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak, Pak Yohanes. Jadi, pertama, ini ada untuk, Rino dan DSI, apakah sudah ada bentuk kerja, sama khusus, dengan customer-customer, develop, misal, harga, atau diskon khusus. Sebenarnya, untuk di Jakarta, Jawa Tengah, untuk customer-customer, yang memakai mesin develop, kita ada, ada memang, treatment, perbedaan, dari segi harga, pelayanan pun, pasti kita utamakan, khususnya di delivery-nya. Terus, pertanyaan kedua, terutama produk-produk, stikernya, apakah semua aman digunakan, di mesin toner, khususnya develop. Nah, stiker, kuantak sendiri itu, kalau kita jabarkan, ada 15 jenis stiker, dari yang mulai, perbedaan, ketebalan, piramasi, ada yang low static, ada yang khusus, laminating, dan sebagainya. Untuk di mesin develop sendiri, selama ini, kita, ada beberapa kendala, tentunya, kecocokan antara bahan, dan jenis-jenis mesin develop, yang banyak juga, dipercetakan. Jadi, kita menyesuaikan, seri develop, yang, tipe apa, kita pakai stikernya, juga, akan berbeda-beda. Seperti itu sih Pak. Oke Pak Beri, terima kasih Pak Beri. Sama-sama Pak. Untuk yang bertanya, di sini, ada pertanyaan lagi, untuk, mungkin bisa langsung dijawab, oleh Pak Puji Ilavian ya Pak. Ini karena berkaitan dengan, after sales, asaba develop Pak. Silahkan Pak. Oke baik, terima kasih Pak Johannes. Untuk pertanyaan yang pertama, dari saudari Diva Maulida, pertanyaannya, mohon bertanya, apakah after sales service, asaba develop mencakup, maksimal wilayah mana ya, apa, atau mencakup oleh wilayah daerah. Jadi, untuk khususnya nih, yang dari Indonesia Timur, Indonesia bagian Barat, atau, Pulau Jawa sekalipun, untuk asaba develop sendiri, asaba memiliki beberapa cabang, dan beberapa depo. Jadi, cabangnya sendiri, sekitar ada 8 cabang, dan kemudian, deponya sendiri, lebih dari 10, service point, dan, bahkan sampai 20 gitu ya, apalagi sekarang, PT Asaba sendiri, sudah memiliki, pekerja sama dengan PT AJB, di mana PT tersebut, melayani after sales service, untuk seluruh Indonesia. Jadi, dari Sabang sampai Marauke, itu sudah ada semua, khususnya di Indonesia Timur, di cabangnya sendiri, ada di Makassar, ada di Balikpapan, kemudian, depo service point-nya, mulai dari Bali, kemudian, sampai ke Papua sekalipun, sudah ada ya, di Ambon juga sudah ada, jadi, untuk service point-nya, di sini ada, kemudian, juga teknisi kita, juga standby di sana, untuk di Jakarta sendiri, respon time kita, bisa sekitar, maksimal 2 jam, kalau untuk di depo, mungkin bisa, mungkin agak lebih turun, karena memang, jaraknya, jarak tempunya agak jauh, tapi tidak perlu, mendatangkan teknisi dari Jakarta, jadi, umumnya, kita ambil teknisi cabang, ataupun depo, dari Indonesia Timur. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, ini dari Anonymous, jadi, pertanyaannya, Holanbek itu punya Asaba juga, wah ini, pertanyaannya, ya, jadi, kalau tadi Bapak Ibu, bisa lihat di awal, kan ada video intronya Asaba itu ya, jadi, sebenarnya, itu ada beberapa produk, yang dijual, dari PT Asaba, baik dari kebutuhan, alat tulis kantor, kemudian juga, Asaba punya Asaba Industri, di situ, Asaba, ke produsen pulpen, untuk pulpen zebra, kemudian juga, untuk alat makan, sendok garpu, kemudian juga, ada juga snack, gitu, ada kolala, food industri nya Asaba, kemudian juga, pergudangan, kemudian juga, development, gitu, jadi, sampai Asaba komputer, juga, kita juga jual, bahkan, Axio, Acer, PT Asaba jual, gitu, jadi, sebenarnya, banyak sekali, lini bisnisnya PT Asaba, jadi, Bapak-Ibu, nggak usah khawatirkan lagi, untuk berinvestasi, bekerjasama dengan PT Asaba, karena, lini bisnisnya sudah banyak, kemudian, pengalamannya sudah, lebih dari 45 tahun, Asaba berdiri, untuk melayani Indonesia, terima kasih. Terima kasih, Mas Buji, untuk jawaban, dari pertanyaan-pertanyaan, yang sudah masuk, kembali saya, ingin mengundang, yang tadi, mungkin ada, peserta, yang tadi angkat tangan, jika ada pertanyaan, bisa langsung dinyalakan, mikrofonnya, Bapak, Ibu. Pak Bertran Supit, oke, jika lo memang, silahkan Pak Bertran, mungkin ada kendala ya Pak, nggak apa-apa Pak, nanti jika lo, karena kita juga ada, kendala waktu di sini, jika lo nanti ada, pertanyaan-pertanyaan, nanti dari tim kami, yang akan langsung, menghubungi Bapak, untuk follow up lagi, hasil dari webinar kali ini, dan langsung menjawab, pertanyaan-pertanyaan, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya ingatkan sekali lagi, untuk mengisi data diri, dengan scan QR code ini, di handphone Bapak dan Ibu, masing-masing, atau juga bisa, mengunjungi link, melalui browser, di bit.ly, slash develop data, karena nanti, kita akan mengirimkan, sertifikat webinar ini, melalui email, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup, terima kasih banyak, demikian dengan ini, berakhir sudah, webinar kita pada, pada hari ini, kami segenap tim dari PT Asaba, dan rekan-rekan kami, RINO dan DSI juga, mengucapkan terima kasih, untuk kesediaan, Bapak dan Ibu sekalian, dan sampai jumpa, di webinar lain waktu. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.